Hai, selamat datang kembali di Maker Diary Nah oke, portable display Ini sudah yang ketiga kalinya saya buat video DIY seputar portable display dan kayaknya di saat sekarang ini sepertinya tidak begitu tepat waktunya ya buat DIY portable display karena kita lagi sering ada di rumah dan kalau kita di rumah itu kayaknya nggak butuh yang namanya portable display karena portable display ini biasanya digunakan kalau kita mau mobile dan kita butuh sebuah display tambahan buat laptop atau kamera dan sebagainya tapi masih banyak sepertinya yang penasaran seputar portable display ini banyak yang tanya soal touchscreen lah, soal ukuran layar yang lebih gede lah, soal resolusi yang lebih besar oke, jadi saya nurut aja apa kata viewer, karena viewer adalah raja oke, nah kali ini saya bakal buat portable display ukuran 10 inch dengan resolusi yang lebih bagus so, let's go DIY don't listen to them just follow the light you're almost there just open your eyes it's right there just follow the light you're almost there just open your eyes just open your eyes just open your eyes just open your eyes don't be afraid, be strong, you're not alone take a deep breath and realize just open your eyes just open your eyes trust in yourself, I promise you'll find hope you'll find hope or you'll be alright you'll be alright nah oke, ini semua bagian 3D parts buat project hari ini memang kelihatannya gak cukup banyak, cuma 1,2,3,4 aja tapi part ini aja butuh waktu sekitar 18 jam buat di print jadi cukup banyak makan plastik ya sekarang waktunya buat saya cleaning aja let's go nah oke, setelah tadi saya bersihkan 3D parts nya sekarang waktunya saya buat perkenalkan lagi satu persatu bagian elektronik yang saya pakai buat project hari ini yang pertama yaitu yang paling utama yaitu LCD panel nya atau LCD module blingnya sudah dalam bentuk set ya sudah panel dan juga driver board nya kayak gini oke nah ini ukurannya 10,1 inch kalau gak salah ini IPS ya, saya juga gak taruh ukur untuk T eh, ini TFT, betul TFT tapi feeling angle nya sudah lumayan oke terus ini board nya jadi dia 10 inch resolusinya 1280 x 800 jadi sudah HD nah untuk kodenya nanti bakal saya terus disini oke terus selanjutnya saya pakai 2 buah baterai ini sebenernya baterai punya tablet tablet Advan E1C saya pakai 2 buah untuk ukuran baterai nya bisa kalian lihat di screenshot berikut ini nah ini untuk dimensi baterai nya ya jadi pakai 2 buah saya sengaja pakai baterai ini supaya gampang dicari oke terus ini adalah step up board buat DC namanya adalah MT3608 bisa kalian cari banyak banget di e-commerce ini barang yang umum ya oke terus selanjutnya adalah ini ini saya pakai lagi charging discharging board yaitu MHCD42 ini buat ngecas baterai nya nanti ya oke selanjutnya saya pakai lagi ini female micro USB karena tadi charging dan discharging board nya gak ada input port nya ya dan yang terakhir yaitu switch on off buat matiin atau nyalain display nya nah itu aja bagian elektronik nya sekarang saya akan lanjut buat cleaning board nya ini trim supaya lebih tipis dan juga saya bakal solder solder let's go selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Airlines selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Nah oke ini dia si lawyering buat project hari ini, ini sebenernya simple aja nggak susah-susah banget. Jadi sebenernya cuma kaya power supply aja ya, dari baterai ke charging dan disarging board nya, terus keluar 5V, 5V nya masuk ke step up converter, dirubah menjadi 12V dan masuk ke dalam board driver LCD nya. Begitu aja sih, simple. Nah sekarang saya bakal coba buat assemble, let's go! Nah oke berikut ini adalah sesunan bagian elektroniknya dan tempat-tempatnya. Disini ada driver buat LCD nya, terus disini ada baterai nya 2 buah, disini ada charging dan disarging board nya, ini step up DC converter nya dan ini female micro USB. Ini adalah switch on off nya, jadi simple aja ya, gitu aja. Oke sekarang saya bakal lanjut assemble nya lagi, let's go! Intro Nah ini dia hasil project DIY hari ini kita lihat di sini ya oke nah ini dia bagian switch on off nya terus ini ada indikator buat chargingnya ini buat micro USB buat chargingnya ya port HDMI buat input videonya nah ini ya di belakangnya ada stand kayak gini aja seperti biasa oke ada magnetnya juga disitu nah sekarang waktunya kita buat tes hasil DIY hari ini pertama kita tinggal nyalakan aja ini switch on off nya setelah nyala oke dia akan naik gini karena belum ada inputnya dia jadi warna biru gini terus tinggal saya tolongin aja input HDMI nya disini oke nah oke sukses ya jadi ini dia portable screen ukuran 10 inch warnanya cukup akurat sih oke lanjut nah ini dia portable display hasil DIY hari ini gimana menurut kalian silahkan komen di bawah seperti yang pernah saya bahas sebelumnya yang jadi masalah untuk DIY portable display ukuran 10 inch ke atas seperti ini yaitu pada modulnya yang butuh biasanya 12 volt dan 12 watt jadi dia butuh 12 volt dan 1 ampere dan itu lumayan banyak makan baterai ya jadi memang sebenarnya kurang cocok dipakai internal baterai seperti ini sebagai perbandingan aja portable display 7 inch yang pernah saya buat sebelumnya yang belum lihat videonya silahkan klik di atas ini nah itu bisa bertahan sekitar 3-4 jam lumayan lama ya walaupun baterainya lebih kecil daripada ini dan ini tadi sudah saya tes baterai life nya itu sekitar 2 jam kurang walaupun sebenarnya dalamnya sudah ada 2 buah baterai tapi dia hanya bisa 2 jam kurang aja jadi nggak sampai 2 jam lah kurang dikit lagi 2 jam dia sudah baterai sudah habis dan memang itu kendalanya jadi kalau kita buat DIY portable display ukuran 10 inch ke atas nah selain kekurangnya itu ada beberapa kelebihan dibandingkan dengan DIY portable display yang pernah saya buat sebelumnya yang pertama tentu aja layarnya lebih besar terus dia juga resolusinya lebih tajam yaitu HD sudah 800p ya oke terus walaupun ini menggunakan TFT display sebagai modulnya tapi viewing angle nya sudah jauh lebih baik daripada 2 portable display yang saya buat sebelumnya selain itu warna yang dihasilkan juga jauh lebih akurat nah mungkin sampai disini dulu untuk video hari ini seperti biasa untuk desain dan juga list part-part yang saya gunakan bakal saya taruh di deskripsi video di bawah jangan lupa buat like video ini jangan lupa juga buat subscribe channel Maker Diary thank you for watching see you on my next video bye dan sampai jumpa ya sampai jumpa ya Terima kasih sudah menonton!